jumpa lagi dalam tutorial solidwork jadi malam ini saya akan berikan satu buah tutorial yaitu bagaimana membuat template secara otomatis ya jadi untuk membuat tiga pandangan secara otomatis di drawing template langsung kita mulai ini pertama kita akan membuka template yang sudah kita buat ya atau yang standar seperti ini hanya contoh kemudian kita akan membuat tampilan di sini yang akan kita gunakan untuk auto drawing template ya yang akan kita simpan untuk pertama kita masukkan yang paling pertama adalah kita masuk di insert kita masuk di drawing view kemudian kita masuk ke predefined oke kemudian kita di predefined ini kita buat pandangan blank seperti ini tampilan blank kita bisa atur skala untuk pertama kita bisa tentukan yaitu front atau pandangan yang kalian inginkan tetapi rekomendasi saya saya gunakan ini adalah front kemudian saya menggunakan ini dengan skala 1 banding 1 ya sesuai kalian nanti bisa kalian settingnya kemudian kita akan project view ini tampilan tanpa kanan kemudian kita bikin tanpa kanan kemudian kita bikin tanpa atas kemudian kita bikin tanpa isometrik oke kita hanya perlu menempatkan seperti ini ya seperti ini oke untuk langkah selanjutnya adalah kita akan membuat part yang akan langsung kita masukkan ini langsung kita berikan dimensi ya jadi dengan cara kita masuk ke setting oke kemudian dokumen properties kemudian kita masuk ke detailing ya pada masuk ke detailing ini kita kita pilih salah satu kolom yang akan kita centang agar part yang masuk di dalam template kita ini akan langsung diberikan dimensi secara auto ya kalian hanya tinggal klik pada dimension mark for drawing oke kemudian kalian bisa pilih ini high quality jika komputer kalian mampu ya dan kalian bisa setting gap di sini kali ini saya akan memberikan dimension mark for drawing saja kemudian oke setelah itu kita akan save template ini oke seperti ini kemudian kita akan save pada drawing template oke kemudian kita berikan nama auto template kemudian kita save ya kita hanya tinggal close kita akan coba buat satu buah part ya seperti ini kita contoh kita akan membuat part untuk mencoba mengaktifkan dari template-nya oke seperti ini oke seperti ini oke seperti ini oke 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 kemudian kita buka file kemudian kita buka make drawing from part kemudian kita pilih auto template kita bisa lihat drawing akan otomatis masuk ke dalam template kita secara auto jadi kita harus setting dari awal harusnya view ini kita ada disini jadi kita sangat mudah dan cepat untuk memberikan dimensi dan menghemat waktu anda oke, kalian hanya tinggal save dan kalian bisa gunakan satu lagi yaitu namanya predefined oke terima kasih sudah menyaksikan video ini